Intro Superstar Bollywood Salman Khan yang dikenal dengan Baijan, juga Sultan Bollywood, terkenal karena meluncurkan puluhan nama aktris ke rana Bollywood yang sesekali menunjukkan sikap kedermawanannya sebagai manusia. Sementara sikap baik Salman Khan terhadap pasukannya bukanlah sebuah sensasi, dia juga dituduh menyabot karir beberapa orang bagi siapapun yang memiliki masalah pribadi dengannya. Dalam video berikut, bukan bermaksud untuk menyudutkan Salman Khan, hanya akan mengurekan beberapa aktor yang tenggelam serta berseteru dengan Salman Khan yang hanya diperoleh dari satu pihak sumber yang merasa menjadi korban. Perseteruan Vivek, Obero, dan Salman Khan adalah salah satu perang dingin Bollywood yang paling banyak dibicarakan di awal tahun 2000-an di tengah melambunginya nama Vivek dalam film Company dan Satya. Sebuah keputusan yang sangat berani mengingat Vivek adalah orang luar yang sedang berjuang di industri yang harus melawan induk nepotisme dan aktor terkemuka Salman Khan. Salman Khan dengan segala kerumitan asmaranya dengan Aish, lalu Aish menyeret Vivek yang membuat Vivek menjadi buta karena asmara tanpa disadarinya akan membawa bencana bagi karirnya. Terbuih dengan awal karir yang tinggi, Vivek berharap akan mendapatkan simpati dengan membiarkan kebrutalan Salman Khan dengan memanggil konferensi pers media terkemuka untuk membuktikan bahwa Salman Khan telah mengancam dirinya akan dibunuh. Dilaporkan oleh Vivek di depan media tersebut, Salman tak hanya akan membunuhnya, namun juga dikatakatai dengan kasar melalui telepon jika berani mendekati mantannya yang baru saja diputuskan oleh Aish. Keputusan salah langkah Vivek tersebut akhirnya harus menulai ragam reaksi dari petinggi pelaksana industri untuk menutup diri mereka dari kehadiran dan nama Vivek Oberoi dalam industri. Mungkin sebuah tindakan salah yang diambil oleh Vivek dengan cara yang tidak tepat kemudian banyak diperhatikan oleh orang dalam industri termasuk sepanduk terbesar Yash Raj films dari Aditya Chopra. Diungkapkan oleh Aditya Chopra bahwa beberapa film untuknya seperti Bunti Orbabli dan Hamtum ditarik dan diberikan pada aktor lain juga sejumlah uang kontrak film dan penghargaan Bollywood ditarik dan diboykot darinya. Dalam sebuah acara yang dipandu oleh Farah Khan, Tere Mere Bicme, Vivek mengungkapkan karirnya yang anjolok dalam semalam dan menjadi orang buangan industri Bollywood dalam satu waktu singkat. Sebelum bentrokan Salmankan dengan sutradara Abinaf Kashyap yang muncul mendukung kasus Yushan Singh Rajput, Anurah Kashyap yang merupakan saudara kandung dari Abinaf juga harus menghadapi murka Salmankan dan diusir dari film. Menurut sebuah laporan media beberapa tahun lalu, bahwa Anurah Kashyap seharusnya menyutradarai film 2003, Terenam, namun karena sebuah pendapat dalam film tersebut, dirinya harus dicopot dari tim film. Sebelum memulai melakukan syuting film tersebut, sebuah protes dari Anurah Kashyap untuk mengganti nama Salmankan dalam film yang disebutkan tidak menemukan karakter film dalam diri Salmankan. Walaupun jika film itu memang diperuntukkan untuk Salman, dia diharapkan untuk menumbuhkan bulu dada untuk mencapai karakter, namun hal ini tidak diindahkan oleh Salmankan yang kesal karena protes. Sebuah laporan oleh catnews.com yang mengutip pernyataan Anurah Kashyap bahwa masukan yang diberikan Salman disampaikannya ke pihak produser yang akhirnya menemui jalan buntu bagi karir Anurah Kashyap. Sehari setelah Anurah Kashyap menyampaikan hal itu, dia kemudian dipanggil oleh pihak produser dan mendapati dirinya dilemparkan botol kaca sebelum dikeluarkan dari film. Sutradara Abinaf Singh Kashyap yang merupakan sutradara film Salmankan Dabang 2010 turun ke halaman Facebook untuk menceritakan pengalaman intimidasi dan meminta penyelidikan lebih lanjut pada kematian Shushan Singh Rajput. Kashyap mengatakan bahwa peran agent manajemen bakat Yashrat Films mungkin telah melakukan permainan seperti pada Vivek Oberoi dan mendorong Shushan mengalami depresi dan melakukan hal tragis tersebut. Mendukung pernyataan Kamal Erkan, Shushan yang kembali ke televisi mencari nafkah karena namanya telah dihapuskan dari setidaknya delapan orang yang berpengaruh di India dan beberapa perlakuan yang kurang menyenangkan dari lingkungan nepotisme di industri. Abinaf melanjutkan bahwa orang-orang tersebut tidak membuat karir melainkan melenyapkan karir bahkan hidup seseorang yang mungkin saja akan terjadi ke beberapa aktor lain berikutnya. Menurut pandangan Abinaf selama bertahun-tahun berada di industri, perihal nasib aktris yang dipungut dari desa kecil yang kemudian dibawa kepada sepanduk besar Bollywood seperti Yashrat Films, kata gelamur yang sering jadi iming-imingan menjadi aktris adalah sebuah kebohongan. Mereka membawa aktor dari desa kecil yang polos tersebut ke sebuah acara penghargaan sebagai salah satu contohnya hanya untuk diperlakukan dengan buruk yang kadang menghilangkan moral mereka. Abinaf Kashyap lebih lanjut mengatakan bahwa sangat disayangkan nasib pendatang baru sering ditawarkan kontrak bertahun-tahun hanya dengan jumlah bayaran yang memperhatinkan terlebih mereka dapat mengambilnya dalam sekejap jika tak sesuai keinginan dari agen Bollywood. Sehingga tak jarang dari yang kita dapatkan hari ini beberapa dari mereka menjual diri ke sutradara bahkan melakukan bunuh diri yang disebutkan sudah sangat lasim dilakukan di industri manapun. Menguraikan tentang pengalamannya selama debut sutradaranya dalam film Dabang Kashyap mengatakan bahwa alasan dirinya tak hadir dalam membuat film Dabang kedua ialah karena kedua adik Salman kan merebut paksa karirnya untuk memproduksi film tersebut. Arbaskan menyebutasi proyek keduanya untuk Dabang yang didaftarkannya sendiri pada label Sri Asta Vinayak Films dan mengancam akan memberikan konsekuensi jika bersikeras melanjutkan proyek tersebut. Berlanjut hingga beberapa waktu Abhinav kemudian mengembalikan uang proyek kepada Sri Asta Vinayak Films atas kontrak yang telah dibuat untuk proyek Dabang kedua lalu kemudian bergabung dengan label produksi lainnya yaitu Viacom Pictures. Kasus tak berhenti sampai di situ kedua adik Salman kan kemudian menggagalkan rencana proyeknya lagi dengan Viacom Pictures dan Abhinav mendapatkan kabar bahwa adik-adik Salman kan telah mengintimidasi CEO dari Viacom Pictures. Selama beberapa tahun ke depan menurut Abhinav, semua proyek dan upaya kreatifnya telah disabotasi dan mengalami beberapa ancaman dalam kehidupan keluarganya seperti ancaman hidup dan pemerkosaan pada adik perempuannya. Ancaman dan bullying yang berkelanjutan diakui Abhinav menghancurkan mentalnya juga mental anggota keluarganya yang menyebabkan dirinya bercerai dengan istrinya pada tahun 2017. Aktris Renuka Shahani yang berperan sebagai kakak Ipar Salman kan dalam film Ham Up Kehekon harus menghadapi ujian cibiran dari penggemar Sultan Bollywood Salman kan dan dirinya disebut sebagai anti-Salman karena beberapa komentarnya. Bermula dari kasus Blackbuck Salman kan, dia memposting sebuah pernyataan di Facebook alih-alih mendapatkan dukungan untuk keadilan bagi Salman kondisinya menjadi terbalik dan menyerang dirinya. Diungkapkan dalam Facebooknya yang mempertanyakan keadilan hukum di India bahwa kenapa hanya Salman kan yang dipenjara hingga 18 tahun berjarak sementara beberapa nama lainnya dari tim film Ham Satya Satya dibebaskan. Menurut Renuka, bahwa keadilan dan hukum hanya mengincar bagi mereka yang beruang lebih seperti Salman kan hingga harus menempuh jalan yang sangat jauh di depan hukum. Jika melihat dari pernyataan tersebut, terlebih bila dikaitkan pada kedudukan Salman kan, seharusnya Renuka sekilas tak memberikan efek negatif pada pernyataannya yang disebutkannya hanya memiliki hak berbicara sebagai salah satu pembayar pajak. Namun dalam unggahan Facebook sebelumnya, pada kasus tabrak lari Salman kan, Renuka sedikit mendakwa Salman harus mematuhi hukum dan nampaknya pernyataan itu membuatnya dibenci dari separuh lebih penonton India. Dalam sebuah wawancara kepada NDTV mengenai karirnya di Bollywood sejak terakhir kali mengerjakan film Dilne Jisei Apna KH 2004, Renuka memiliki alasan terbesar dan terkesan disembunyikan. Secara tidak sengaja, dia menyebut bahwa jibiran anti Salman kan telah menggugurkan namanya secara tidak langsung, dia menyebutkan bahwa netizen ada yang dibayar untuk mencibir dirinya di media sosial. Siapapun mungkin tidak akan melupakan masalah satu ini yaitu Arjit Singh yang merupakan penyanyi pepan atas Bollywood modern yang pernah diblokir untuk bernyanyi dalam film Salman kan. Semua lagu yang direncanakan akan dinyanyikannya dalam film Kik, Bajrangi Baejan, hingga Sultan ditarik kembali oleh komposer lagu atas permintaan dari Salman kan. Atas perlakuan tidak adil tersebut, Arjit Singh meminta kebaikan hati Salman kan dengan meminta maaf di media sosial yang banyak membuat menikmat lagu Arjit Singh menjadi geram karenanya. Diungkap oleh Arjit Singh kepada media bahwa salah satu penghargaan yang memenangkan dirinya begitu sulit untuk dihadirinya karena jarak tempuh pesawat namun dia harus menghadirinya karena permintaan komposer lagu film Asyik II. Ditambah dengan sehari kesibukannya dalam mengaransemen lagu, setiba di acara penghargaan tersebut, Arjit tertidur saat namanya disebutkan yang akhirnya harus menghadapi kicauan singkat pedas dari Salman kan. Dengan penampilan khusus layaknya orang bangun tidur, ditambah dengan sendal jepit, Arjit Singh dianggap tak menghargai acara tersebut di mana semua orang bersaing untuk tampil glamur saat perayaan acara penghargaan. Bukan hanya itu, setelah Arjit Singh menerima piala, dia melewati hadapan Salman kan begitu saja tanpa tegur sapa dan pemboikotan bagi Arjit Singh adalah hukuman nyata yang berlaku padanya.